Intro Tanpa Leo, Pioli optimis A9 menang kontra Napoli Stefano Pioli menjelaskan bahwa A9 bakal melakukan sesuatu yang berbeda ketika berhadapan dengan Napoli Ia mengatakan hal tersebut setelah Raffaella menerima kartu merah dalam pertandingan melawan Sampdoria A9 berhasil menang 2-1 saat bertanding ke Markas Sampdoria pada minggu 11 September di hari waktu Indonesia Barat Tetapi kemenangan itu harus dibayar dengan kartu merah yang terima oleh Raffaella dalam laga tersebut Leo sudah dipastikan absen dalam pertandingan A9 melawan Napoli pekan depan Pelatih A9 Stefano Pioli mengatakan bahwa dirinya bakal melakukan sesuatu yang berbeda tanpa kehadiran Raffaella dalam pertandingan melawan Napoli nanti Kami memainkan babak pertama dengan bagus dan seharusnya bisa mencetak gol lebih banyak Ini merupakan kemenangan yang diperjuangkan dengan susah payah Karpioli seperti dilansir dari Sky Sport Semua pemain pekerja keras untuk memegang bola Sebelumnya Sampdoria berhasil menahan Juventus dan Lazio di standion ini Tentu tidak mudah untuk mengalahkan mereka Terlepas dari pelanggaran Leo, penyerang biasanya akan menerima kartu kuning saat mencoba untuk mempertahankan bola dari back lawan yang kemudian jatuh Ini mengecewakan Saya sudah memperingatkan Leo soal kartu kuning namun ia ingin mencoba sesuatu Raffa merupakan pemain yang punya peran besar di tim saat membangun serangan Tetapi kami punya alternatif lain Saya akan mencoba sesuatu yang berbeda di pertandingan selanjutnya A9 akan menghapi Napoli di pekan ke-7 seri A 2022-23 pada Senin 19 September mendatang di San Siro Tiga poin jelas menjadi target anak Asus Stefano Pioli Agar posisi A9 tetap berada di papan atas kelas semen seri A Darurat A9 siapkan posisi baru untuk Charles de Cattellier Jaminan gajor Absennya nama Raffa Leo jelang laga Liga Italia Seri apakan ke-7 mendatang Membuat A9 kini memberikan posisi baru kepada Charles de Cattellier Seperti yang diketahui Raffa Leo yang kini sedang dalam performa apik harus absen laga selanjutnya karena menerima kartu merah Saat A9 berhasil mengalahkan Sampdoria dengan skor 1-2 Artinya, Rosonari di laga selanjutnya harus kehilangan beberapa pilarnya Seperti Raffa Leo, Zlatan Ibrahimovic, Enterebic, Alessandro Florenzi, dan Rade Grunic Praktis, hal ini membuat Olivier Giroud menjadi striker satu-satunya yang tersedia Dan hal inilah yang membuat Pioli mempertimbangkan nama Charles de Cattellier sebagai penyerang Pelatih A9 Stefano Pioli mengungkapkan jika dirinya akan melakukan rotasi besar-besaran pada laga melawan Napoli Senin 19 September 2022 Dilansir dari Football Italia, Stefano Pioli pun mempertimbangkan untuk memberikan posisi baru kepada de Cattellier Yang nantinya akan bermain di posisi penyerang untuk menggantikan Raffa Leo Selain itu, pelatih berpaspor Italia tersebut akan menggunakan stekema formasi 3-back Dengan memberi peran baru kepada Teo Hernandez yang bisa bergerak bebas ke lini pertahanan lawan Enterebic memiliki banyak rasa sakit di punggungnya dan tidak bisa bergerak dengan baik Origi punya sedikit masalah Saya tidak berpikir dia bisa bermain pada hari Rabu, tetapi kami berharap untuk hari Minggu Kata Stefano Pioli dikutip dari Football Italia Kami memiliki alternatif lain, meskipun satu-satunya yang memiliki karakteristik mirip dengan Leo adalah Enterebic Ujannya Saya telah memikirkan tentang pertahanan 3-back sejak musim panas Karena kami memiliki 3-back tengah yang kuat dan agresif Yang dapat memulai pergerakan dengan sangat bahaya Kami memiliki pemain sayap untuk membuatnya juga bekerja Pungkasnya A9 punya senjata baru Skema 3 Palang Pintu A9 mampu membawa pulang kemenangan 2-1 dari markas Sampdoria Usah berganti formasi di tengah laga dari 4-2-3-1 ke 3-4-1-1 Stadion Luigi Ferraris Memanggungkan partai pekan ke-6 seri A atau Liga Italia 2022-23 Antara Sampdoria versus A9 Minggu 11 September dini hari waktu Indonesia Barat Hasil sempurna atas Sampdoria Serasa bernilai ekstra Lantaran didapat A9 saat mereka mesti menjalani nyari 1 babak dengan 10 pemain saja Situasi tak ideal itu Memaksa pelatih A9 Stefano Pioli melakukan penyesuaian taktik Milan yang mengawali laga dengan skema 4-2-3-1 Beralih rupa menjadi 3-4-1-1 Milan menambah satu palang pintu alias back sentral Dengan memasukkan Vika Yotemori Menggantikan penyerah sayap kanan Junior Mesias Alhasil Milan menerapkan skema tiga palang pintu bermata di Kampiere Kalulu Semenker dan Vika Yotemori Lewat formasi tiga back tersebut Milan justru bisa menciptakan keseimbangan Tiga personal ofensif Sampdoria pun bisa diimbangi secara head-to-head Sesuatu yang tak bisa dilakukan di Kalara Senari memainkan skema 4-back Mereka memulai laga dengan dua striker dan satu trekwartista Jadi bermain dengan tiga back memungkinkan kami seimbang secara jumlah Kata pelatih A9 Stefano Pioli kepada Milan TV Pioli mengaku sudah ingin menjajah skema tiga palang pintu sejak masa pramusim silat Akan tetapi, niat itu terhalang karena kondisi kebugaran Simon Kerr yang belum mencapai level prima Kerr punya karakter dan karisma hebat Jelas saya lebih suka mencobanya dalam laga persahabatan selama musim panas lalu Itu adalah sesuatu yang saya pertimbangkan Tetur Pioli Namun, Simon belum pulih sepenuhnya dan pemain-pemain lain belum datang Itu adalah opsi bagi kami Pemain saya punya banyak pengetahuan Sekarang mereka bisa secara mudah berganti posisi Pujar Pioli menambahkan Hari ini kami membangun permainan dengan tiga pemain Itu adalah opsi Namun akan bergantung kepada karakteristik lawan serta pertandingan Kami akan mengingatnya dan melihat kapan saat untuk menggunakannya Kata sampelatih asli Parma itu menutup penjelasannya Kata sampelatih asli Parma Terima kasih telah menonton!